Ragnar Oratmangun datang, 3 pemain bisa hilang dari line-up timnas Indonesia? Melihat 3 pemain yang berpotensi hilang dari starting line-up timnas Indonesia usai kedatangan Ragnar Oratmangun, siapa saja kah mereka? Nama Ragnar Oratmangun belakangan memang sedang gencar dibicarakan, terutama bagi para penggemar timnas Indonesia. Pasalnya, penyerang Goahed Eagles di Liga Belanda berusia 23 tahun tersebut terus dirumorkan bakal bisa memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Bahkan pada Rabu tanggal 5 Januari 2022, PSSI melalui Hassani Abdul Ghani selaku eksekutif, menyebut jika Ragnar Oratmangun telah menyatakan ketersediaannya untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sayangnya Hassani tidak berani menjanjikan kapan Ragnar Oratmangun bakal mendapatkan caps pertama mereka untuk timnas Indonesia, termasuk pada jadwal laga internasional Maret tahun 2022 nanti. Ragnar Oratmangun juga masih belum bisa dipastikan apakah bakal tampil dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2023 sekitar 2 bulan setelahnya. Melihat dari perjalanan karir sang pemain, kehadiran Ragnar Oratmangun sejatinya memang sangat dibutuhkan buat timnas Indonesia yang sedang krisis lini depan. Hal itu bahkan disampaikan langsung oleh Sinteyong pasca babak final Piala AFF 2020 melawan Thailand beberapa waktu lalu. Pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021, Ragnar Oratmangun mencetak 9 gol dan memberikan 2 asis dalam 23 pertandingan bersama SC Cambur, serta membantu tim menjuarai keken kampiun divisi atau kasta kedua Liga Belanda. Dengan statistik tersebut, menarik dinanti performa timnas Indonesia andai resmi diperkuat Ragnar Oratmangun. Namun kedatangan Ragnar Oratmangun nanti tampaknya bakal hadirkan korban dalam susunan starter line-up timnas Indonesia. Dilansir Indosport lantas siapa saja ke mereka? Ezra Walian Nama pertama adalah Ezra Walian. Kehadiran Ragnar Oratmangun yang memang diproyeksikan sebagai penyerang utama, diprediksi bakal menggeser posisi Ezra Walian yang sebelumnya menempati pos ini. Berbekal pengalaman mentas di Liga Belanda yang masih terus berlanjut sampai sekarang, Ragnar Oratmangun memang berada di daftar teratas untuk menempati posisi striker timnas Indonesia. Meski begitu, Ezra Walian dengan kemampuan menahan bola serta penempatan posisi yang cukup baik, tetap bakal jadi senjata rahasia timnas Indonesia dan mungkin akan dimainkan pada babak kedua. Atau jika Sinteyong membutuhkan banyak gol, 2 striker jebolan Liga Belanda ini bisa dimasukkan bersama. Ramai Rumah Kik Berikutnya adalah Ramai Rumah Kik. Meski bukan berposisi sebagai striker, namun Ramai Rumah Kik bisa saja tergeser posisinya di line-up timnas Indonesia lantaran Ragnar Oratmangun bisa bermain melebar. Melansir dari Transfermark, disebutkan bahwa Ragnar Oratmangun pernah 22 kali bermain sebagai sayap kiri serta 19 kali di sayap kanan. Catatan ini membuktikan, bahwa kecepatan Ragnar Oratmangun bisa menjadi senjata mematikan timnas Indonesia jika ditempatkan sebagai winger. Melihat dari starting line-up yang kerap dimainkan STY selama Piala AFF, posisi Ramai Rumah Kik jadi yang paling mungkin diganti. Pasalnya di winger kanan sudah hampir pasti ditempat Tiwitan Sulaiman, tercatat, pemain 20 tahun tersebut belum pernah absen satu kalipun bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Rahmat Irianto, terakhir adalah Rahmat Irianto, gelandang bertahan berusia 22 tahun ini merupakan pilar penting timnas Indonesia selama gelaran Piala AFF 2020. Bersama Ricky Kambuaya serta Alfeandra Dewanga, ketiganya berhasil menjaga kedalaman serta membantu serangan timnas Indonesia dari second line. Akan tetapi, kehadiran Ragnar Oratmangun akan sedikit merubah pasangan trio ini. Sebagai informasi, Ragnar Oratmangun dalam karirnya di Liga Belanda pernah bermain di posisi tengah, sehingga opsi gelandang serang juga bisa dimainkan di timnas Indonesia. Dari ketiga gelandang, Rahmat Irianto mungkin jadi salah satu yang harus dikorbankan andai Ragnar Oratmangun dimainkan sebagai attacking midfielder. Nantinya, Ragnar Oratmangun akan mendapat bakub dari Ricky Kambuaya sebagai central midfielder, serta Alfeandra Dewanga sebagai defensive midfielder. Terima kasih telah menonton!